Hai semua assalamualaikum Di video kali ini Aku mau buat bubur candil Sumsum pandan Ini rasanya enak banget Buatnya juga mudah Cocok dijadikan untuk ide jualan Nah karena sebentar lagi Bulan suci ramadhan Ini juga cocok untuk takjil teman-teman Penasaran gimana cara aku buat Ikutin terus videonya hingga selesai Sebelum lanjut Boleh dong tekan tombol subscribe Dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Kalau udah terima kasih banyak Yuk kita langsung aja Ke cara membuat Langkah pertama Kita siapin wadah Kemudian kita masukkan ubi kuning Yang udah dikukus sebanyak 250 gram Ini dalam kondisi masih panas banget ya teman-teman Lanjut kita haluskan Disini aku pakai garpu Teman-teman boleh pakai cara apa aja ya Nah kalau udah halus Hasilnya seperti ini Kemudian kita rapikan dulu Lanjut kita tambahkan garam Setengah sendok teh Perasa vanila Atau boleh pakai vanili bubuk Kira-kira 1.4 sendok teh Kemudian tambahkan tepung tapioca Sebanyak 150 gram Atau setara 15 sendok makan Dan ini lanjut diaduk Hingga tercampur rata Untuk ngaduknya asal aja ya teman-teman Selanjutnya siapkan air biasa Sebanyak 150 ml Dan kita tuangnya bertahap Sesuaikan dengan konsistensi adonannya ya Dan ini lanjut kita aduk Untuk mempermudah Ini aku aduk menggunakan tangan Dipastikan tangannya udah dicuci dengan bersih ya teman-teman Ini untuk mempermudah aja Agar kita bisa lebih Mengetahui kelembaban dari adonannya Nah ini kita tuang lagi Nah setelah adonannya menyatu seperti ini Dan udah bisa dibentuk Tandanya udah selesai ya teman-teman Nah seperti ini Jadi gak terlalu lembek Dan juga gak terlalu keras Dan tadi masih ada sisa air Sekitar 60 ml Jadi aku gunakannya Sekitar 90 ml ya Dan lanjut kita bentuk Kita bentuk bulat Seperti ini Untuk besarnya Disesuaikan aja Dan teman-teman harus ingat Nanti ketika direbus Ini ukurannya Bisa lebih mengembang ya Jadi jangan terlalu besar Lakukan hal yang sama Hingga selesai Nah ini untuk adonannya Udah selesai dibentuk semua Boleh kita sisikan dulu Lanjut kita masak Bubur candilnya ya Siapin panci Kemudian masukkan gula jawa Atau gula merah Sebanyak 200 gram Lalu tambahkan garam Setengah sendok teh Gula pasir Sebanyak 2 sendok makan Untuk gula jawa Dan gula pasirnya Boleh sesuai selera Dan tuang air Sebanyak 850 mili Kemudian di wadah terpisah Udah aku siapin Tepung tapioca Sebanyak 20 gram Dan ini kita tuang air Untuk melarutkannya ya Dan kita sisikan dulu Lanjut ini kita Nyalakan api kompornya Sedang aja Dan dimasak Hingga gula merahnya meleleh Dan mendidih Agar lebih harum Teman-teman bisa juga Tambahkan daun pandan Sebanyak 1 lembar Dan ini lanjut diaduk Nah setelah gula merahnya Larut semua Dan udah mulai mau mendidih Kita pindahkan ke wajan Yang lebih besar ya teman-teman Dan sebelum dipindahkan Jangan lupa disaring dulu Karena biasanya Ada sisa-sisa dari gula merahnya Nah seperti ini teman-teman Ada sisa-sisa dari gula merahnya Jadi bisa tersaring ya Dan langsung aja Kita masukkan Adonan yang udah kita bentuk tadi Ini kita masukkan semuanya Dan kita masak Hingga ada candilnya yang mengapung Kalau udah mengapung Itu tandanya udah mateng teman-teman Boleh sambil ditutup wajannya Untuk mempercepat Nah setelah bubur candilnya Mengapung semua seperti ini Tandanya udah mateng ya Boleh kita aduk Dan kita kecilkan api kompornya teman-teman Tuh bisa dilihat Ini ukurannya mengembang Dibanding yang sebelumnya ya Jadi nanti ketika teman-teman Membentuk Itu jangan terlalu besar Dan ini untuk larutan Tepung tapioca yang udah kita sisikan tadi Lanjut Kita tuang ke dalam Bubur candilnya ya Ini agar teksturnya itu Lebih kental Ketika menuangnya ini Boleh sambil diaduk cepat Seperti ini Nah ini kita masak kembali Hingga mendidih ya teman-teman Dan hasilnya setelah mendidih Seperti ini Boleh kita matikan api kompornya Dan aduk-aduk sebentar Untuk mengurangi uap panas Bubur candilnya udah jadi Kita sisikan dulu Selanjutnya kita buat Saus santannya Masukkan garam Setengah sendok teh Dan santan kental Sebanyak 300 ml Dan ini kita masak Menggunakan api sedang Dan sambil terus diaduk Seperti ini Agar santannya gak pecah Nah kalau udah mendidih Kita kecilkan api kompornya Kemudian kita tuang Larutan tepung maizena Ini aku menggunakan Setengah sendok makan tepung maizena Dilarutkan dengan Satu sendok makan air Nah kalau udah mendidih Seperti ini Kita matikan api kompornya Saus santannya udah jadi Kita sisikan Dan tunggu hingga dingin Dan terakhir Kita buat sum-sum pandannya Siapkan wajan Masukkan tepung beras Sebanyak 100 gram Atau setara 10 sendok makan Lalu tambahkan garam Setengah sendok teh Dan jus pandan Sebanyak 50 ml Kalau gak ada Pakai pasta pandan Juga boleh ya teman-teman Kemudian tuang santan Sebanyak 800 ml Dan boleh ini kita aduk Hingga tercampur rata Nah setelah tercampur rata Ternyata warnanya Pucat banget Ini aku tambahkan Dengan pasta pandan Kira-kira sebanyak 1 sendok teh Ya teman-teman Dan kembali diaduk Hingga rata Dan ini kita Nyalakan api kompornya Sedang aja Dan terus diaduk Hingga mendidih Dan mengental Untuk pasta pandan Ataupun jus pandannya Itu teman-teman Bisa pilih salah satu Kalau mau digunakan Dua-duanya Juga lebih mantep ya Disesuaikan aja Setelah sudah mulai Ada yang mengental Ini lanjut Kita aduk cepat ya teman-teman Nah seperti ini Hasil akhirnya Kalau udah mengental Dan meletup-letup Tandanya udah jadi Boleh kita matikan Api kompornya Dan ini kita tunggu dulu Hingga hangat ya Lanjut kita siapin Untuk saus santannya ya Aku kemas Menggunakan plastik Seperti ini Cukup setengah bagian aja Lakukan hingga selesai Selanjutnya Disini udah aku siapin Box ukuran 250 ml Yang sudah aku beri Alas dengan daun pisang Dan ini untuk Bubur sum-sumnya Udah hangat Aku pindah ke dalam Plastik segitiga Tujuannya untuk Mempermudah menuangnya Jadi gak berantakan Ataupun belepotan Kemana-mana ya teman-teman Nah seperti ini Kalau udah selesai Kita tuang bubur candilnya Untuk jumlah Disesuaikan aja Satu resep ini Bisa menghasilkan Sekitar 10 box Ukuran 250 ml Untuk harga jual Teman-teman Bisa sesuaikan Nah ini udah selesai Dikemas Boleh kita beri Penutupnya Seperti ini ya Jadi lebih rapi Higienis Terlindungin ya teman-teman Tuh cocok banget Kalau mau dijadikan Untuk ide jualan Untuk mempercantik Bisa kita tambahkan Stiker ucapan Seperti ini Tuh cakep banget ya Nah ini dia Bubur candil Sum-sum pandannya Udah jadi Hasilnya cantik banget Kalau dikemas Seperti ini Cocok banget Untuk ide jualan Langsung aja Aku mau cobain Aku ambil satu Dan kita tuang Saus santannya Berasa ini Enak banget ya Teman-teman Aku ambil Candilnya Dan saus santannya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Kenyal Lembut Manis Sun-sum pandannya Juga lembut banget Dipadukan dengan Rasa santan Yang sangat gurih Ini enak Manis Ada rasa gurihnya juga Pandan Ditambah dengan manis Dari ubinya Ini mantep Teman-teman Wajib banget Cobain ini di rumah Semoga bisa menambah Ide jualannya ya Cukup sekian Untuk video kali ini Terima kasih banyak Yang telah menonton Semoga video aku Bermanfaat Jangan lupa like Comment Share Dan di subscribe Insyaallah Kita bertemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa